Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami dari Ucoding Media pada seri belajar Cloud Service AWS. Pada video sebelumnya, kita sudah berhasil untuk mendeploy sebuah web ke dalam virtual server kita di AWS, di EC2. Kemudian kita juga sudah meng-add-on atau meng-parkir sebuah domain ke server kita. Nah, sekarang kita mau koneksikan ya untuk domain kita ini ke Cloudflare. Lalu apa sih Cloudflare itu? Cloudflare adalah salah satu penyedia jaringan pengiriman konten atau CDN atau kepanjangannya konten delivery network yang terpopuler di dunia. Saya akan ulas sedikit. Jadi, fitur yang bisa kita gunakan dengan menghubungkan ke Cloudflare adalah kita bisa mitigasi dari serangan DDoS, kemudian analytics untuk semua request yang dibuat ke website, kemudian instalasi sertifikat SSL yang lebih mudah, nanti kita akan implementasi, kemudian network gateway juga. Kemudian fungsi-fungsinya, kurang lebih kita bisa mengarahkan visitor itu ke koneksi yang paling cepat, kemudian mengawasi realal unitas yang berbahaya, kemudian kita bisa jadikan sebagai case atau caca konten statis, kemudian juga kita bisa memonitoringnya untuk visitor-visitor dan fungsi-fungsi yang lainnya. Oke, kita langsung saja praktek. Ini adalah halaman utama dari Cloudflare di cloudflare.com. Bagi teman-teman yang belum punya accountnya, silakan sign up dulu, register dulu accountnya, seperti register pada umumnya. Dan bagi teman-teman yang sudah punya accountnya, silakan login. Di sini saya sudah punya accountnya, berarti tinggal login. Ini adalah account dari Cloudflare saya. Teman-teman bisa cek di bagian account di sini, pastikan sudah verified ya. Ini untuk halaman setting profilenya. Kemudian di sini adalah, teman-teman sekarang yang baru di kiri ya. Di sini ada website. Nah, kita nanti mau tambahkan domain kita ke sini ya. Di sini saya sudah ada satu. Kalau teman-teman belum ada, tidak masalah, kita bisa tambahkan baru. Kita add site. Kemudian kita masukkan nama domain kita tanpa HTTP atau HTTPS. Di sini namanya gramaya online. Kita masukkan aja. Nah, di sini kalau domainnya sudah aktif atau sudah terdaftar, DNSnya itu akan bisa direteksi. Kalau semisal belum aktif, berarti teman-teman perlu aktifkan dulu ya. Nah, di sini kalau dia sudah aktif akan dilanjutkan ke halaman select a plan. Di sini ada yang berbayar dan ada juga yang gratis. Di sini fitur-fiturnya kelihatan ya. Sesuai kebutuhan, kita mau pakai yang gratis saja. Di sini free, 0 dollar. Kemudian kita klik dan kita continue. Di sini dia sedang meng-scan untuk DNS record-nya. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah selesai. Misal di sini ada DNS-nya. Teman-teman bisa hapus atau biarkan. Di sini yang penting sudah terhubung ya. Kemudian kita tinggal continue. Ini bisa ditambahkan di sini atau nanti di menu DNS untuk menambahkan DNS-DNS custom tambahan. Kita continue. Nah, di sini dia minta dikasih. Kita setting nanti saja boleh. Kita next dulu. Nah, ini adalah settingan dari nameserver kita ya. Bawaannya ini. Nanti kalau mau kita terhubung dengan cloudfire, kita masukkan nameserver yang ini teman-teman. Dua nameserver ini. Ke settingan yang ada di layanan domain kita. Nah, kita bisa masukkan itu di menu nameserver biasanya. Ini beda-beda layanan, biasanya beda menu. Tapi menu-menu utamanya hampir sama ya. Kita bisa kopikan di sini. Cuma dua saja. Berarti yang lain dihapus. Kemudian kita change nameserver. Di sini nanti juga dia terdeteksinya butuh waktu ya. Tidak bisa 1-2 menit begitu. Butuh beberapa saat. Bahkan di sini bisa sampai 24 jam. Jadi kalau teman-teman mau ganti nameserver atau DNS itu biasanya bisa dilihat beberapa jam atau bahkan sampai 24 jam. Nah, di sini sudah tersave untuk custom nameserver dari cloudfire. Nanti kalau semisal dia sudah benar-benar terhubung nameserver-nya, nanti cloudfire akan mendeteksi nih. Oh, nameserver-nya sudah terdeteksi, terhubung. Maka akan dikirimkan ke email account cloudfire teman-teman. Kemudian nanti di sini juga tampilannya akan berubah ya. Nah, di sini untuk automatic HTTPS rewrite dan juga always use HTTPS kita centang semua ya. Biar dia diarahkan dari HTTP itu ke HTTPS. Kemudian ini auto minify, opsional, teman-teman bisa pilih. Ini untuk minify dari website kita, aset-asetnya. Kita juga bisa speed up. Kemudian ini adalah summary-nya. Kita finish. Nah, di sini ini adalah proses overview ya. Ini kalau nameserver kita belum terdeteksi aktif dengan nameserver yang diberikan oleh cloudfire. Ini memang butuh waktu ya setelah kita setting di sini. Nanti kalau sudah aktif, itu tampilannya ini akan hilang dan akan dikirimkan notifikasi email dari cloudfire kalau nameserver-nya itu sudah sesuai dengan yang diberikan. Jadi, butuh waktu silahkan tunggu saja. Sambil kita menunggu ini ya teman-teman. Ingat, jangan lupa aktifkan dari firewall yang ada di HTTPS kita ya. Jadi, kalau kita cek di instance server dari AWS kita, di sini yang project 1, kita menggunakan security group name server project 1. Kita bisa ke menu network and security, kemudian security groups. Kemudian kita pilih yang group 1 di sini. Nah, di sini kita baru allow SSL dan HTTP ya. Kita mau tambahkan untuk firewall dari HTTPS atau SSL. Itu di sini, edit inbound rules. Ini kalau teman-teman tidak tambahkan, maka walaupun sudah kita install SSL, maka dia tidak bisa terpanggil ya. Jadi, ini memang harus ditambahkan untuk rule-nya. Kita pilih yang HTTPS. Nah, di sini port 443 ya. Kemudian di sini kita pilih dari ini semua IP4. Kita kemudian save rules. Nah, di sini sudah ditambahkan ya HTTPS. Nah, di sini sudah ditambahkan ya HTTPS. Nah, setelah menunggu beberapa saat, di sini ada email masuk ya teman-teman. Statusnya sudah aktif. Dan ketika kita refresh. Nah, di sini tampilannya menjadi centang seperti ini ya. Ini sudah bisa kita setting-setting nih teman-teman. Di sini ketika kita refresh, dia tidak bisa lagi. Kita coba cek bagian DNS-nya dan kita tambahkan DNS yang diperlukan. Nah, ini DNS-nya masih kosong. Kita bisa tambahkan. Ada dua yang penting. Yang pertama adalah A. Itu kita bisa isi nama domain kita. Kemudian di sini adalah IP-nya. Kita masukkan tapi tanpa HTTP ya. IP-nya saja. Kemudian kita save. Kemudian kita add record lagi. Itu yang C-name. Kemudian di sini www. Kemudian di sini adalah nama domain kita. Kemudian kita save. Nah, ini tunggu beberapa saat. Kemudian nanti kita coba cek lagi di sini. Sampai jumpa 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 di sini. Terima kasih.